limited edition ini muka-muka impor kalau lo kan muka lokal hidung pesek dipitembem mata belok persis kayak celengan semar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hamdan syukur wabat sahabat manusia pelurang saya hormati dan saya banggakan ketika kita melihat video ini maka kita akan sadar kenapa masyarakat peribumi ini marah-marah ngamuk ke orang-orang turunan Yaman itu ya ke orang-orang turunan Yaman itu kita akan dengarkan nanti ada salah satu Habib namanya Habib Rifqi udah coret nama Habibnya dia ngomong ini nih ini muka impor lu lupa ada itu kan buka muka lokal hidung pesek pipitembem mata belok persis kayak celengan semar Astagfirullahaladu ayo sadar peribumi ayo sadar peribumi mereka numpang di Indonesia ada perkumpulan Habib juga yang mentertawakan dia kemudian sedang bercanda ria berbahagia karena kebetulan hidup di Indonesia di Indonesia banyak muhim bin sadar kita sebagai masyarakat musti sadar musti sadar bahwa kita itu hanya dimanfaatkan ini persoalannya di mental kita nanti akan saya bahas saudara ini penting sekali sebelumnya kita dengarkan dulu nih mereka sedang meledek kita masyarakat lokal layak sekali untuk kita marah bahkan bila ada orang yang menggaungkan kusir wajar sekali mereka meledek sanggunah napa dan kalau kemudian anda tidak marah tidak tersinggung dengan diejek dan diledek secara fisik oleh mereka entah saya enggak paham Hai apa yang telah merasukimu tetek nih Hai nyamatnya menjadi Habib di Indonesia Hai nyamatnya dalam hati kalau menjadi Habib dunia serasa aku yang punya benar-benar aku itu amat biarin aja bib jangan dibahas biarin aja soal-soalnya pada nanya bib pada nanya sama anak iya lebih gimana gitu gimana alhamdulillah udah jadi Habib di Indonesia bersyukur kepada Allah kalau mau mau jadi Habib di Afrika auto pilah panas anak cuman gitu aja bilang Alhamdulillah kita jadi Habib di Indonesia nah jadi banyak muhibbin masya Allah sungguh nyamat menjadi Habib di Indonesia jadi Habib ini ingat catat adalah panggilan julukan keluarga besar Ba'alawi di Indonesia mirip kokoh atau enci engkoh dalam etnis Tionghoa dengan bermodal status cucu nabi duriah nabi kemudian perawakan Arab wajah Arab wajah impor seperti tersirat dalam kebanggaan seorang Habib Rifqi edisi terbatas ini yang mengagumi kegantengannya sendiri seraya meledek-ledek orang Indonesia orang pribumi maksudnya bukan keturunan Arab sebagai celengan semar yang mana nih dimitid edition ini muka-muka impor kalau lo kan muka lokal hidung pesek dipitembem mata belok meletis kayak celengan semar terusin gak terusin gak terusin gak yang mana nih celengan semar karena memang orang Indonesia pesek-pesek kulitnya sawo matang tidak setampan para haba Ibn Tiamani atau Arab maka dengan modal ketampanan ini dengan face Arab ini kemudian dengan sorbannya dengan imamahnya udeng-udengnya jubahnya maka menambah kesempurnaan penampilannya ini inilah daya jual atau nilai plus dari turunan dari genetik impor daripada Yamani yang ternyata dimanfaatkan betul dalam dunia marketing perhabiban Indonesia ini sebenarnya mirip dengan marketing K-pop misalnya BTS artis-artis Korea yang berwajah tampan looknya bagus ganteng itu dibuat untuk memikat orang-orang Indonesia yang import minded yang bangga dengan look atau tampilan orang-orang luar orang-orang Indonesia yang terkesima dengan penampilan yang terkesima dengan ketampanan semakin terlenak ketika dikatakan inilah wajah keturunan Nabi inilah wajah cucu Nabi inilah aura-aura cucu Nabi maka dengan double combination itu dengan kombinasi dua itu saja orang Indonesia sudah teler sudah mabuk sudah lupa diri sudah lupa darat ha? marah gak anda? ketika dihina oleh mereka marah gak? masih mau nyembah-nyembah mereka masih mau untung ada Kiai yang meluruskan udah mulai kemudian ada keberanian dari banyak orang untuk bersuara untuk berbicara untuk menunjukkan faktanya untung ada Kiai Iman ada Gus Muad Fleret ada Gus Abbas Buntet mereka udah seperti itu loh udah seperti itu muka mereka dijadikan teknik marketing dan memang masyarakat kita itu gampang terayu tergoda oleh yang kayak gitu tuh itu urusan mental mungkin karena kita dijajah cukup lama oleh Belanda akhirnya kita tidak pede dan gampang mengagumi orang lain hanya karena hanya karena hanya karena tampilan fisik nih semata bayangkan orang kita kalau melihat bule kalau melihat bule nih ganteng nih kulitnya putih nih mental kita tuh padahal bule-bule itu berjemur di pinggir pantai supaya dia itu punya kulit seperti kita dan catat bule itu kalau kemudian hidungnya terlalu mancung jelek tuh gak suka bukan kategori ganteng makanya banyak bule-bule yang menikahi orang Indonesia yang sawo kulitnya sawo matang hidungnya agak terlalu gak terlalu mancung gitu loh biasa-biasa aja artinya ini urusan sugesti ini urusan sugesti urusan mental urusan mental dan kemudian market ini dipakai oleh turunan yaman itu kenapa bedanya dengan kipop kalau kipop oke lah mereka menjual marketnya kayak gitu strategi marketingnya kayak gitu gak apa-apa ini kan urusan spiritual urusan agama masa anda mau terayu hanya karena tampilan eh ayo sadar pribumi sadar mereka senaknya kepada kita menginjak-injak kita menghina kita celengan sumar apa anda terima dikatakan sebagai celeng celeng goblok goblok astagfirullahaladzim turunan rasulullah kayak gitu yang mengikuti ajaran baginda nabi kayak gitu menghina orang katakan itu bercanda oh itu kan bercanda goblok layak yang kayak gitu dijadikan bahan bercandaan eh kalau sulai yang ngomong yang kemudian memang panggungnya disana dan saya kira itu rasis gak boleh komedian pun berbicara kayak gitu ini seorang yang katanya ngulama turunan baginda nabi urusan kemudian pendidikan spiritual agama ahlak yang baik moral yang baik materinya kayak gini tolol anda masih mau cium tangannya sadar bos sadar bos masih mau menyembah mereka mau jadi budak-budak mereka sadar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh